Assalamualaikum pemirsa berjumpa di channel Mansur Service di kesempatan malam ini saya akan membahas atau membagikan video tv tabung ya merek Sanyo dengan keluarnya itu kerusakan atau kerusakan itu begini pemirsa jadi di tv Sanyo ini ini gambar normal ini juga suaranya juga normal jadi disini yang tidak normal adalah untuk warna ya pemirsa untuk warnanya ini ini tidak ada nah kalau kelihatan gambar jelas ya pemirsa untuk gambarnya jadi langkah pertama disini saya menggunakan remote multifungsi ya pemirsa ya ini saya buka untuk service mode apa menu nya menu service maksud saya bukan service mode ya tapi menu untuk menyetandarkan contrast color seperti itu ini mau saya coba ya saya buka menunya saya buka menu nya disini tampil bahwa ada tampilan gambar suara reset bahasa seperti itu ya pemirsa ini coba ya ini coba saya masuk ke gambar nah di atas ini adalah warna ya kalau misalkan saya turunin itu masuknya ke terang kontras ketajaman nuansa putih seperti itu seperti itu nah ini saya masukin ke warna lagi warnanya itu sudah masuk ke sekian ya pemirsa ya berarti ini harusnya harusnya ini sudah berwarna pemirsa tapi ini belum ini ya coba ya saya saya rubah lagi saya pentokin ini sudah 63 ya harusnya warna muncul pemirsa walaupun tidak mentok begini pun harusnya warna muncul tapi ini tidak sama sekali itu langkah pertama langkah kedua ini mau saya coba ya saya masuknya ke sistem ataupun SIS ya disini nah disitu ada BG otomatis ya kan ada kalau itu masuknya suara ya DK itu kan ini masuknya suara tapi yang jelas kalau sudah BG BG otomatis ini harusnya suara warna itu warna ini normal pemirsa tapi disini tidak ada warnanya terus untuk tipenya kelihatan pemirsa tipenya model nomor CG21S1T pemirsa jadi ini memang kerusakannya itu di warna ini saya matikan dulu pemirsa ya ya ini disini tidak set lengkapi dengan tes tegangan ya terus ini transistor ini adalah untuk pembagian ya tegangan 5V regulatornya ini di bawah ini ini adalah PCB ini kosong ya begini ya ini dibawahnya adalah IC chipsetnya jadi modelnya sudah jadi satu ya antara IC gambar sama IC programnya nah untuk memastikan untuk memastikan IC ini rusak dan tidaknya tadi sudah saya bahas bahwa sistem menunya itu sudah benar terus pal biginya juga sudah benar tapi tetap tidak keluar warna ya pemirsa ini disini tinggal ada dua kemungkinan ya pemirsa ada dua kemungkinan yaitu kemungkinan kemungkinan itu di IC chipsetnya di IC chipset ini ya pemirsa ya kemungkinan juga bisa di kristalnya ini adalah kristalnya tapi sebelum memastikan bahwa IC chipsetnya yang rusak alangkah lebih baik perlu dicoba kristal ini ini diganti dulu ya pemirsa kelihatan tidak pemirsa itu nomor serinya itu kelihatan yaitu 4.4 3.3 3.6 1.9 ya pemirsa ya nah itu adalah kristalnya kristal ini mau saya coba ya mau saya ganti jadi sebelum sebelum penggantian IC chipsetnya ini mau saya coba ya mau saya cabut kristalnya ini ya tadi ya kristalnya ini mau saya cabut ya bener ya 4.4 3.3 3.6 1.9 ya pemirsa ya ini mau saya ganti dengan ukuran yang sama dan disini juga acuannya tidak baru ya pemirsa ya ini adalah kristal cabutan bedanya disini kalau yang asli itu ada titiknya cuman kalau yang buat pengganti itu tidak ada titik ya pemirsa ya supaya lebih jelas yang asli saya tempel sini aja ya pemirsa ya ini yang penting kaki sebelah ini gak usah disolder nah udah yang aslinya ya ini tadi ya pemirsa ini sebagai penggantinya ini mau saya coba ya saya colokin langsung keluar gambar coba melihat di sana ya di layar kaca keluar warnanya apa tidak nah itu keluar warna ya pemirsa ya ada warnanya ya pemirsa ya sekarang ini mau saya coba ya kristal ini saya kembalikan ke sini ya pemirsa ya hasilnya kayak apa nanti saya cabut dulu aslinya yang ini aslinya yang ini ya pemirsa ini sudah saya kembalikan lagi kalau ini kan buat naro saja ya ini ya sekarang dicoba lagi mau saya colokin ya hitam putih lagi ya pemirsa jadi tidak ada warna lagi sekarang saya cabut lagi mau saya kembalikan lagi jadi kristalnya ini memang sudah rusak ya pemirsa ini saya colokin lagi ya ada warna lagi pemirsa nah itu ya pemirsa ya jadi kerusakan TV Sanyo ini ternyata memang ada di kristalnya ya pemirsa ya bukan kerusakan di IC gambar dan mudah-mudahan video kali ini bisa membantu pemirsa yang segeranya kesulitan dan bila video ini bermanfaat silahkan di share barangkali teman ataupun saudara yang ingin mengetahui bagaimana cara untuk memperbaiki TV tabung Sanyo yang tidak ada warnanya hanya itu pemirsa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati